selamat menikmati siri itu di dalam islam sebetulnya tidak ada itu siri itu adalah penyematan dari masyarakat yang mana nikah tersebut belum didaftarkan secara sah oleh KUA artinya belum terdaftar di KUA sehingga banyak publik itu yang menilai bahwasannya nikah yang tidak didaftarkan di KUA disebut dengan nikah siri karena kan siri ini kan berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah sirun artinya adalah rahasia padahal kalau kita tarik secara terminologi hukum islam tidak ada yang disebut dengan nikah siri nikah sah secara agama di dalam madhab Imam Syafi'i yaitu ada wali baik itu wali nasad maupun wali hakim kemudian ada kedua belah pihak ada ijab, kobul, dan mahar dan juga dua orang saksi nah apabila itu terpenuhi sah hukum nikahnya nah kemudian pertanyaannya begini terkait daripada kasus Rizky Wilar dan Lesti yang diadakan ijab, kobul, nikah dua kali menurut saya itu sah-sah saja bagi mereka mungkin mereka punya privasi yang lain karena kan public figure itu kan juga memiliki privasi mereka kan manusia juga jadi gak bisa diumbar juga privasi mereka nah ada alasan-alasan tersendiri bagi mereka mungkin diadakannya dua kali sekarang gini, nikah itu adalah ibadah sholat juga ibadah puasa adalah ibadah kalau kita bilang yang namanya ibadah pasti dua pertanyaan kita sah atau enggak sah karena nikah ini adalah ibadah kemudian disini dalam kasus ini terjadi dua kali ijab, kobul, ya enggak nah maka timbul pertanyaan bagi kita sah atau enggak sah pernikahannya menurut saya dari perspektif hukum Fikimunakahat ya enggak perkawinan di dalam Islam hukum nikahnya adalah sah walaupun dua kali dilakukan oleh mereka dan tidak membatalkan perkawinan yang pertama contoh ada orang sholat juhur di masjid dia dalam keadaan sendirian dia sholat sendiri kemudian tiba-tiba setelah selesai daripada sholat juhurnya dia salam ada gerombolan orang yang mau melaksanakan sholat juhur juga secara berjamaah orang yang terdini sendirian ini diminta oleh orang banyak ini untuk menjadi imam sholat juhur juga pertanyaannya sah atau enggak sah ini sholatnya sah baik sholat yang pertama maupun yang kedua walaupun dia mengulang secara berjamaah sholat juhur begitu tidak haram tidak haram tapi mereka punya alasan tersendiri yang mana orang lain itu mungkin tidak tahu apa alasan mereka bisa jadi begini mereka membawa surat nikah bawah tangan tersebut ke KUA gitu dibawa itu ya kan mungkin secara administrasi surat nikah siri tersebut tidak diperlukan oleh KUA sehingga hanya dilaksanakan nikah biasa oleh KUA yang kedua kalinya itu bisa terjadi kayak begitu makanya kan sudah diklarifikasi kan bagaimana kepala kantor KUA percamatan mana kebayoran lama bahwa dia mengetahui adanya nikah siri tapi tidak mempermasalahkan itu sudah cukup menjawab karena memang kapasitasnya dalam menikahkan orang ada di KUA begini tindak pidana itu kan disebut delik nah orang yang dirugikan dinamakan delik aduan nah yang mengadu ini harus punya legal standing taruh legal standingnya mereka mengatasnamakan organisasi masyarakat nah sekarang yang saya tanya legal standing dia sebagai pelapor sudah memenuhi unsur atau belum karena orang yang melapor itu kan harus ada unsur kerugian baik kerugian imateri maupun materi kerugian materi dari pernikahannya Lesti dan siapa dan Rizki itu apa dia yang melapor kerugian imaterinya apa secara apa sih substansi materi-imateri gak terpenuhi maka dia tidak terpenuhi unsur dia sebagai pelapor pelapor legal standingnya itu gak ada ya kan legal standingnya gak ada atau juga kalau sumpah memasuk laporannya dan tidak terpenuhi daripada unsur-unsur tindak pidana kebohongan publik ya kan Rizki Bilar itu ya bisa melaporkan baliknya atas pencemaran nama baik karena yang disebut dengan kebohongan publik satu membohongi masyarakat secara luas kedua dari kebohongan tersebut terdapat daripada kegaduhan di masyarakat yang ketiga ada kerugian sekarang beruntungan pelapor itu kerugiannya apa ya gak ada gak kerugiannya dia dari kalau dia bawa undang-undang 174 tentang perkawinan ya undang-undang nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan kalau kita baca itu gak ada disitu diatur mengenai sanksi pidana tentang perkawinan sekarang hukum Islam ditarik ke kompilasi hukum Islam buku 1 perkawinan yang memang menjadi patokan perkawinan dalam Islam itu pun gak diatur mengenai hukum pidananya gitu gak diatur jadi kalau menurut saya pelapor ini ya terlalu berlebihan mengada-ngada juga tidak ada kesalahan kita sebagai masyarakat ya gak cukuplah kita berpegang teguh apa yang dikatakan nama sayyidina Umar r.a.w. ta'ala sayyidina Umar bin Khattab mengatakan nilai dulu diri kalian sendiri timbang dulu diri kalian sendiri sebelum kalian itu menimbang diri orang lain karena di hari kiamat Allah akan meminta pertanggung jawaban dari dosa kita sendiri bukannya dosa orang lain buat apa kita memperhatikan kesalahan orang lain sedangkan kita pun punya kesalahan yang gak jauh beda gitu ya kita bijak lah sebagai netizen kita bijak sebagai masyarakat menyikapi public figure dan public figure adalah manusia yang mereka juga berhak untuk melindungi privasi mereka yang bisa diambil begini kalau memang sudah cukup umur bagi kedua belah pihak seumpama kita punya anak ya kan cukup umur punya pasangan daripada kita biarkan anak kita terjurumus dalam dosa ya kan sedangkan mereka sudah mantep dengan pasangan mereka gak jadi masalah secara hukum agama untuk menikahkan anak kita terlebih dahulu yang mana nantinya wajib dicatatkan secara negara kita memenuhi daripada amanat undang-undang nomor 1 atau 4 tentang perkawinan untuk apa nah nikah siri ini saya katakan lagi bahwa gitu tidak ada di dalam islam yang disebut dengan siri itu hanya penyempatan masyarakat saja terhadap nikah yang belum dicatatkan hanya mengejar daripada sahnya perkawinan di dalam agama islam jadi itu lebih baik daripada kita pacaran mendekati daripada perbuatan zina lebih baik kita nikahkan anak-anak kita kalaupun ini kan lagi masa pandemi mungkin administrasi terhambat nikah secara agama dulu secara sah dulu sambil diurus proses administrasi di KUA begitu jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya selamat menikmati selamat menikmati